Polres Karawang mengerahkan tim sapu bersih Ranjau-Paku di sepanjang jalur mudik wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim dari Satuan Lalu Lintas Polres Karawang tersebut dikerahkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pemudik. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Laode Habibia Dijama, menuturkan pihaknya menyiapkan roda empat dan alat magnet untuk menyisir paku dan besi di jalanan yang membahagiakan, maksud kami, membahayakan para pemudik. Keperadaan paku ini membuat resah para pemudik karena kerap kali bandu kendaraannya harus bocor terkena paku. Lebih lengkap informasi terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Bekasi, Rekan Muhammad Azam. Silahkan laporan Anda, Rekan Muhammad Azam. Ya baik, Yulina. Juga harus betul bahwa jajaran Polres Karawang menyiapkan atau menyiagakan tim sapu bersih Ranjau-Paku di sepanjang jalur mudik wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di mana tim sapu bersih Ranjau-Paku ini dikerahkan di titik jalur arteri, mulai dari jalan raya Tanjung Pura, Karawang Barat, hingga menuju jalur Pantura, wilayah Cikampek, hingga ke Jatisari, menuju ke wilayah Subang. Selain itu juga dikerahkan tim sapu bersih ini di wilayah Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk menyisir atau membersihkan Ranjau-Paku yang berada di jalur mudik tersebut. Untuk alat dari pada proses penyisiran ini, pihak kepolisian, berusia dari jajaran Satuan Lalu Lintas, Polres Karawang, menyiapkan alat khusus, yaitu dengan berupa kayu yang dimodifikasi dengan dipasang atau ditempel, magnet-magnet yang ada ditempel di kayu tersebut, dan juga pada alat kayu itu dibawa atau diikat di mobil patroli dari Satuan Lalu Lintas untuk menyisiri jalan di sepanjang jalur mudik dari paku-paku yang bertebaran. Dari hasil kegiatan operasi penyisiran yang dilakukan sejak hari Jumat kemarin, didapatkan kurang lebih 1,5 kg paku, maupun juga ada baut dan juga alat apa, benda-benda berbahaya lainnya seperti kawat dan baut dan lainnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari Kapolres Karawang AKBP, Wirdanto Hari Caksono juga menegaskan bahwa kegiatan ini juga akan dilakukan di tol, dan juga menegaskan dalam wawancaranya kemarin bahwa adanya video viral terkait sejumlah kendaraan yang bannya tertusuk paku di jalan tol Jakarta Cekampek. Pada tempatan itu juga Wirdanto menegaskan bahwa video atau kejadian tersebut merupakan kejadian lama pada tahun 2022, dan juga itu terjadi pada Agustus 2022 atau bukan pada musim ribur atau lebaran. ditambahkan juga atas kejadian itu, pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah, tetap melakukan langkah-langkah antisipasi dengan mengerahkan tim sapu bersih, ranjau, paku, atau benda-benda berbahaya di sepanjang jalur mudik kelebaran di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demikian istilah laporan dari Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rikan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi, selamat bertukas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Lantas Polres Karawang, AKBP Laode Habibi Adijama. Berikut kami bersiapkan memberikan pelayanan dengan pemeriksa jenis-jenis baut ataupun paku-paku yang ada di jalan dan menyiapkan jalan-jalan dua empat dan disiapkan paket untuk mencedot semuanya bahan-bahan besi yang ada di jalan. Antisipasi pengadar-pengadar pembudi nantinya untuk lebih nyaman dan di antara. Di mana saja yang disebarnya ada tim ini? Untuk titiknya saat ini kami di Gunaran Charles. Nanti seluruh jalur panturlah kami akan disisir nanti. Mari juga jalan-jalan akan di Rangis Kura, sekarang di Gunaran Charles. Mungkin nanti kita akan mengarah ke timur di arah Kelari. Saat ini hasilnya? Hasilnya ada beberapa, 1,5 kg dari berat paku-paku tersebut yang kami dapatkan dari pesisi dan juga yang berbahan besi semuanya sudah kami sedot karena berhubung ke 1,5 kg. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,